Intro Halo sahabat Rony, berjumpa lagi dengan saya Rony pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan Adalah penelitian kita pada kali ini kita masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri Baiklah untuk mempersingkat waktu, hal yang pertama kita setting di dalam AutoCAD itu adalah tampilan dari AutoCAD kita Dengan mengetik itu adalah DS, kemudian spasi, kemudian yang pertama itu tampilan dalam bentuk rektanguler Kita ubah menjadi isometri snap, kemudian kita okekan Sehingga tampilan kita seperti sudut isometri Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan gambar Kita mulai dari titik bawah, itu dengan mengetik line Kemudian kalau kursor kawan-kawan bergerak secara acak, maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah F8 Kemudian untuk merubah tampilan atau merubah arah, kita bisa mengklik F5 Kemudian kita isi itu adalah 62, kemudian ke sisi bagian atas itu adalah 12 Kemudian kita escape, kita pindahkan ke sisi bagian depan, ke atas itu adalah 12 Kemudian kalau kawan-kawan lihat ini 12 dan tinggi ini 18, maka jarak sisanya ke atas itu adalah 6 mm Kita isi itu 6, kemudian kita gerakkan ke sisi sebelah kanan dengan titik ini Itu adalah, kita hitung itu jaraknya adalah 62 dikurang 38 Jadi kita gunakan kalkulator Kalkulator disini kita buat 62 dikurang 38 Kemudian kita okekan, kita bagi 2, maka 12 Maka jaraknya ini itu adalah 12 mm 12, kemudian kita arahkan ke titik bagian yang awal dari ketinggian 6 Maka kita dapat sudut kemiringannya Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan ke titik sebelah sini Itu adalah 38 dikurang 16 dibagi 2 Di sini itu adalah 38 dikurang 16 dibagi 2 Itu adalah 11 Maka kita isi adalah 11 Ini adalah 11 Kemudian kita lanjutkan Setelah Oh ini 11 Kemudian kita lanjutkan 16 Kemudian kita isi 11 Kemudian kita end point kan Kemudian ini kita bisa hapus Kemudian garis bantu tadi Ini bisa juga kita hapus Kemudian kawan-kawan untuk mempersingkat dalam proses penggambaran ini Kawan-kawan bisa menggunakan perintah itu adalah duplikat atau perintah copy Ini tinggal kawan-kawan copy Berapakah jarak dari titik ini ke titik ini Maka kita kurangkan itu adalah 40 dikurang 18 22 maka jarak ini adalah 11 Kemudian kita kopikan ke sebelah sini Kita arah perubah kursor itu adalah 11 Setelah 11 Kemudian kawan-kawan bisa menduplikatkan ini juga ke sisi sebelah sini Itu adalah kita kopikan Itu adalah dengan jarak 18 Kemudian bisa kita kopikan menjadi 11 Kemudian kawan-kawan tinggal melanjutkan dengan menggunakan perintah line Kita klik line Kemudian semua bagian yang terhubung Kita lanjutkan dengan menggunakan perintah line Kemudian kita lanjutkan Kalau kawan-kawan sudah membuat ini Maka ini garis yang sisi bagian dalam Ini bisa kita hapus Kemudian garis ujung Kita gantung hubungkan Untuk mendapatkan jarak ini Maka kawan-kawan bisa mengukur Dengan cara membuat garis bantu ke bawah Kemudian garis bantu ke sisi sebelah kanan Kemudian kita trim Kawan-kawan bisa mengukur jarak ini Itu adalah Kalau ini adalah 12 Sedangkan ini 8 Maka ini adalah 6 Maka kawan-kawan tinggal buat garis Ke sisi sebelah kanan Itu adalah jarak 6 Ke bawah itu adalah jarak 18 Kemudian kita end point kan Kemudian ini kita hapus Maka sisi bagian depan Gambar kita sudah selesai Tinggal kawan-kawan melanjutkan Di sisi bagian bawah Di sini adalah 18 Kita hubungkan ke sisi bagian atas Kemudian ini kita tarik garis lurus Kemudian kita trim Maka kalau kawan-kawan lihat Gambar di sisi bagian depan Sudah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus ke atas Itu adalah 16 Ini kita buat Ini ada garis ke atas adalah 16 Dan sisi bagian bawah itu 16 juga Kemudian kalau kita lihat jarak di tengah Itu adalah radius 20 Maka kita buat garis bantu Dengan jarak 20 Kemudian kita gunakan perintah ellipse Yang tujuannya untuk membuat circle atau ellipse Kemudian kita isi itu adalah 20 Kalau posisi yang berubah Maka kawan-kawan bisa mengklik F5 Oke Maka gambar kita Sudah circle yang sisi bagian atas sudah selesai Tinggal kawan-kawan ini diduplikatkan Kita copykan ke sisi bagian belakang Kemudian garis di bagian atas Kita hubungkan Kemudian kita trim Garis yang tidak kita perlukan Oh mohon maaf Ini terjadi kesalahan dalam mengopi Kita copy Kemudian dari titik ini Kita arahkan klik F5 terlebih dahulu Kemudian kita pastikan di titik yang kita inginkan Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line Oke Kemudian kita trim Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan membuat perintah ellipse Kemudian iso circle Kemudian kita ambil titik tengahnya Kita ubah ini menjadi F5 F5 Kemudian kita isi itu adalah 8 Kemudian kita lanjutkan yang ada di sisi bagian belakang Itu kalau kita lihat di jarak ini Itu adalah berapa tadi 11 Maka ini kita duplikatkan Itu adalah menjadi 11 Kemudian ini kita hubungkan dengan garis Begitu juga di titik atas Kemudian ini garis tidak kita perlukan Maka kita hapus Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat Sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian kita lanjutkan dengan proses Pemberian dimensi Jadi pemberian dimensi ini Alignite ini Kemudian kita tarik ke bawah Dikarenakan urfnya kecil Kita setting kembali Itu adalah standar Kemudian dimension style Kemudian kita modif Kemudian textnya ini kita ganti menjadi 4 Kemudian ini kita jadikan Center of line ini itu adalah 2 Ini isometri ISO standar Kemudian ini kita above Primary unitnya Ini 0 aja Kemudian simbol rownya ini Kita jadikan 2 Ini center marknya ini 1 Break ini 1 Kemudian kita okekan Maka dimensi kita berubah Mungkin kita setting kembali Ini agak terlalu besar Kita perkecil Ini textnya ini Kita ganti dari 3 menjadi 3 Kemudian jarak text flexnya ini Itu adalah 1 Kemudian simbol row Oke 1 1 1 Oke Kita okekan Oke Kho dimensi yang pas Sudah nampak Kemudian kita lanjutkan Dengan proses pemberian dimensi yang lain Ini kita klik terlebih dahulu Kemudian kita berikan dimensi Kemudian tinggi sisi bagian belakang Itu adalah 12 Dan sisi bagian ini Itu adalah 38 Dan ini Itu adalah 16 Kemudian di titik ini Itu adalah 18 Oh dengan tinggi ini Kita buat garis bantu terlebih dahulu Ini kita buatkan garis bantu Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah Oke kita trim Ini kita hapus Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Nah ini tinggi ini terhadap ini Itu adalah 18 Kemudian untuk sirkelnya ini Atau Ini kita klik Kemudian kita extend Kita perpanjang garisnya ke bawah Kemudian kita trim di sisi bagian atas Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi Itu adalah diameter Kalau kita lihat itu adalah diameter 16 Nanti akan kita berikan simbol dimensi Kemudian 16 sudah 12 sudah Kemudian kawan-kawan bisa merubahnya Itu adalah dim Edit Kemudian kita oblique Kemudian kita Ini oblique Kemudian kita klik dimensinya Kemudian kita arahkan ke titik bawah Begitu juga untuk yang lain Ini kita klik Kita arahkan Kemudian ini ada oblique Oke Oblik Ini kita tarik ke bawah Terima kasih telah menonton Oke maka kalau kau lihat gambar kita sudah hampir selesai kemudian ini kita lanjutkan dengan oblik juga kita klik ini kita arahkan kursus kita dari titik ini ke titik ini kemudian ini kita ketik ed kemudian kita klik dimensinya kemudian kawan-kawan bisa menambahkan disini adalah simbol di inset simbol kemudian persen-persen C kemudian kita oke kan kita klik di sembarang tempat diameter kemudian untuk radius kawan-kawan bisa menggunakan disini itu adalah radius Hai di sini sebenarnya harus dibuat secara konvensional dikarenakan gambar kita itu adalah tampilan dalam bentuk isometri kemudian ini dimensi kita perpendek ke sini kemudian ini kita naikkan ke sisi bagian atas maka kalau kau lihat gambar kita sudah selesai kemudian kita ganti dimensi kita itu adalah berubah menjadi warna merah nih kita M akan kemudian kita klik ini kemudian kita klik semua dimensi yang ada hai 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 Oke kemudian kita ganti semua garis bantu itu buwarna ini kita kasih garis bantunya itu Oh kita buat aja warnanya berbeda itu adalah warna biru kah kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai dengan contoh yang kita inginkan mungkin sekian tutorial latihan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar atau kayak secara atau tidak mungkin selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh